Laptop editing 100% sRGB, mulai 6 juta, bisa! Yo guys, kita akan membahas laptop editing terbaik yang bisa kamu pilih dan yang pasti layarnya sudah oke, minimal 100% sRGB. Dan seperti di intro tadi, kita udah ada kok, laptop dengan harga mulai 6 jutaan, tapi udah bisa banget buat belajar editing profesional. Langsung aja kita bahas dari nomor 1. Laptop editing terbaik awal tahun 2024 yang pertama adalah Infinix Inbook X2. Laptop yang sangat merakyat. Kenapa? Ya, karena harganya merakyat. Bayangin aja, dengan harga 6 jutaan aja, kita udah bisa dapetin spek layar yang oke banget buat editing profesional. 14-inch IPS Full HD dengan 100% sRGB. Bang, layarnya doang yang editing. No, no, no. Tentunya dari segi spek juga udah oke. Intel Core i7-1065G7 dengan grafis Intel Iris Plus Graphics, RAM-nya 8GB DDR4, 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi spek yang udah oke buat ngedesain maupun editing video. Ya, walau nggak sesangat laptop harga 10 jutaan, tapi untuk ngedit, ini untuk video VSD udah mantep lah. Editora gadget aja pake laptop Intel Core Gen 7 masih ngangkat. Ya, walaupun cebol dikit sih kegemarannya. Tapi udah diganti kok, itu tuh, yang baru kan. Intinya, Inbook X2 cocok buat editor pemula yang baru mau menjalani dunia editing. Selain faktor performa, Infinix Inbook X2 juga oke buat dibawa kemana-mana. Hal ini berkat bobot ringan di 1,24kg dengan tebal 1,48cm. Ditambah baterai 50Wh-nya bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian standar. Ya, lumayan kan? Nggak harus bingung cari colokan sana-sini. Bingung. Begitu juga soal port. Nggak bakal bikin pusing karena udah lengkap tanpa perlu donggel ini itu. Laptop editing terbaik awal tahun 2024 selanjutnya adalah Acer Swift Go SFG14. Sesuai namanya, Swift Go, laptop ini bakalan cocok banget buat kamu yang suka go kesana, go kemari. Thanks to bobot 1,25kg dan tebal di 1,49cm. Selain itu, desain kalem dan eleganya juga bikinmu terjaga. Baik itu lagi ngedit di kampus, coffee shop, atau di kebun. Ini beneran, arah gadget pernah kok kita ngedit video di kebun. Jadi ya, siapa tau kamu mau ikut di kebun gitu ngedit video? Oke, kembali ke laptop. Sebagai laptop editing, Swift Go tentunya hadir dengan spek kencang ya. AMD Ryzen 5 7530U dengan Radeon grafis, RAM 16GB LPDDR4X Dual Channel 4266MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Spek yang udah ready banget buat editing profesional. Ya, lumayan lah buat ngedit video Full HD. Oke punya, meskipun bukan yang terkencang tentunya. Ya, kembali ke harganya, ini ya akan di harga sekian. Jadi, oke. Nah, ngomongin layar, Swift Go hadir dengan layar 14-inch IPLED VSD, dan tentunya, color gamut di 100% sRGB. Spek layar editor, cakep. Otomatis dipake nonton juga bakalan cakep. Ditambah baterai 50 Wh yang bisa bertahan hingga 12 jam, hajar datu. Marathon drakor sampai 12 episode. Mau lebih mantul? Pake aja slot HDMI-nya buat nyolokin ke TV yang lebih gede. Jadi, lebih enak buat nontonnya. Laptop editing terbaik awal 2024 yang ketiga adalah Asus Vivobook 14 A1404FA. Di harga 10 jutaan, kita disambut oleh laptop editing dari seri Vivobook, Asus Vivobook 14. Buat kamu yang punya budget 10 jutaan, laptop ini bisa jadi pilihan. Alasan pertama, performa. Intel Core iFab 1335U dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB DDR4-3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Well, untuk kelas 10 jutaan, ini udah tergolong kencang ya. Apalagi layarnya udah editing-able. 14-inch IPS Full HD dengan 100% sRGB. Bikin kamu-kamu calon editor handal, bisa belajar ngedit tanpa frustasi soal perbedaan warna. Ya, karena warnanya udah akurat. 100% sRGB, cuy. Vivobook 14 adalah laptop yang asik buat di bawah nongkrong. Selain bobotnya ringan di 1,4 kg dan tebal 1,79 cm, desain laptop ini juga udah ikonik banget. Terlihat elegan dan juga mewah. Cocoklah dipakai buat meeting sama klien, terutama yang proyek gede-gede gitu ya. Jadi, ya nggak kalah lah, desainnya oke. Terus, kalau mau meeting dimanapun bakal aman, berkat baterai 42Wh-nya yang bisa bertahan hingga 8 jam. Intinya, udah bisa bebas pusing masalah colokan. Asalkan apa? Ya, betul. Asalkan di-cas dulu, bro. Portnya sendiri udah lengkap, tapi ya perlu converter sih buat SD card printernya. Laptop editing terbaik 2024 selanjutnya adalah Lenovo Ideapad Gaming 3 15 ARH7. Buat yang mau protes kenapa seri laptop editing nggak ada VGA atau NVIDIA-nya, mending ditahan dulu, karena laptop ini datang dengan NVIDIA yang kecap. Laptop editing yang berkedok gaming. Atau lebih tepatnya laptop gaming sekaligus editing kali ya. Ya, sama aja sih. AMD Ryzen 5 7535HS, RAM 8GB DDR5, 4800MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan grafis GeForce RTX 4050 6GB GDDR6. Nah, dengan begini, otomatis kita bisa jadi ngedit video Full HD, bahkan 4K dengan leluasa. Oke, performanya boleh kenceng, tapi ini laptop gaming kan, jadi layarnya nggak bagus dong. Tunggu dulu. Ideapad Gaming 3 nih, bos. Oho, tentu tidak. Namanya juga seri laptop editing, ya pasti layarnya oke. Ya, tentunya layarnya editing-able. 15,6 inch IPS WQHD, 165Hz, dengan color gamut 100% sRGB. Udah lega, layarnya cakep, kenceng pula. Gas dah. Ya, 14 juta. Atau mau main game sesekali? Ya, bisa dong. Kan ini laptop gaming ya. Asal ya, jangan keseringan aja. Untuk bobot, Ideapad Gaming 3 nggak bisa dibilang ringan ya. Beratnya di 2,32 kg, dengan tebal 2,18. Terus, baterai 60Wh-nya, cuma bisa bertahan standar laptop gaming ya. Cuma sekitar 3 jam aja. Terakhir, portnya lengkap, walaupun belum ada kartu inder. Jadi, ya, pakai dongle aja lah. Laptop editing terbaik 2024 yang terakhir adalah Lenovo Yoga 7 14 IRL 8. Nah, ini dia laptop editing yang beneran terbaik di list kali ini. Tapi kenapa ditaruh di paling akhir? Ya, simple aja. Karena paling mahal. Intel Core i7-1360P dengan Iris Xe Graphics, RAM 16GB LPDDR5 5200MHz, dan SSD Jumbo 1TB M.2 NVMe. Apanya yang worth it, bang? Orang ini nggak ada Nvidia. Bentar, bentar, bentar. Ini kan laptop editing ya. Jadi, mending kita bahas layarnya dulu. 14-inch touchscreen, 2.8K OLED, dengan 100% sRGB, dan 100% DCI-P3. Wuh, ini mah layar yang udah crispy banget, bro. Nggak cuma itu, layar touchscreen-nya juga udah support stylus pen. Jadi, mau kamu-kamu yang jadi arsitek, atau yang memang suka coret ini tuh, Yoga 7 bakalan jadi asik banget. Meski tanpa Nvidia, laptop ini secara performa tetap oke banget untuk ngedit video Full HD, atau bahkan 4K punya. Terus, kalau soal layar, ya nggak usah ditanya ya. Udah weekend, saatnya meeting sama klien. Yoga 7 dengan bobot 1,49kg, dengan tebal 1,64cm, bakal siap menemani mu. Terus, baterai 71Wh-nya udah bisa bertahan hingga 12 jam pemakaian. Nggak usah ada tuh, bawa charger kalau mau meeting. Laptopnya doang. Portnya juga udah editor banget, lengkap, dan ada microSD card reader-nya. Yo guys, itu dia 5 laptop editing terbaik yang bisa kamu beli di awal tahun 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi ada di deskripsi ya, atau di kolom komentar yang udah dipin nanti. Dan kalau kamu ada saran, kritik, atau masukan, silahkan komen juga. Yang suka boleh di-like, yang nggak suka boleh di-dislike, biar kita bisa improve. Udah, itu doang. Capek, ada kipas. Jadi, mari kita lanjutkan di konten selanjutnya.